Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, puluhan warga dari RT1 Kelurahan Kelayan dalam Banjarmasin Selatan mendatangi kantor kelurahan setempat untuk menanyakan perihal bantuan Pemko Banjarmasin bagi warga yang terdampak COVID-19. Puluhan warga dari RT1 Kelurahan Kelayan dalam Banjarmasin Selatan mendatangi kantor kelurahan setempat untuk menanyakan perihal bantuan Pemko Banjarmasin bagi warga yang terdampak COVID-19. Alasannya, sebagian besar warga di lingkungan RT1 Kelurahan Kelayan dalam tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hal itu seperti disampaikan Roli yang dipercaya mewakili warganya. Kita mau kekelurahan, masalah dampak COVID-19 ini kan, sebagian masyarakat banyak yang tidak dapat. Jadi hari ini kami mau mempertanyakan kekelurahan. Setelah itu ada penjelaskan dari kekelurahan bahwa ini miskomunikasi saja. Sebenarnya permasalahan ini sudah ada, sehingga PKH itu terdobel. Karena PKH ini tidak akan ada dapat lagi ini. Setelah itu di-stop dulu. Di-stop dalam PKH itu. Tapi masih ada yang terdapat. Tapi masih tidak diselidiki, PKH ini masih banyak yang dibuat di bantuan ini lagi. Padahal PKH itu tidak boleh dibuat di dalam bantuan ini. Kasiannya masyarakat benar-benar membutuhkan yang ada dapat ini. Nah yang harusnya dapat, sekarang ini kan ada dapat juga. Benarnya sebenarnya masyarakat harus dapat kayak itu. Nah kalau yang sudah dimasukkan RT, data yang sudah dimasukkan RT. Yang PKH yang sudah termasuk PKH, dicoret sebenarnya kira-kira boleh ada yang masuk PKH. Kurang teliti lah. Ya kurang teliti. Sementara itu lurah klien dalam H. Hadriansah menjelaskan. Sejak awal semua pendataan diserahkan ke masing-masing RT. Dan pihaknya hanya menerima usulan dari masing-masing RT tersebut. Dari 1.583 penerima yang diusulkan, ternyata yang disetujui dinas sosial hanya 1.182 dan 400 penerima telah dihapus. Setelah ditelusuri ternyata ada miskomunikasi. Warga yang sudah mendapatkan bantuan PKH ternyata masih tetap dibuat untuk bantuan dampak COVID-19 ini. Padahal sesuai aturan, bantuan tersebut tidak berhak bagi warga PKH atau warga miskin yang sudah masuk dalam data pemerintah pusat. Untuk itu pihaknya meminta agar warga yang tidak terdampak supaya dicoret dan dihapus guna diganti dengan warga yang benar-benar memerlukan bantuan tersebut. Data itu kami serahkan ke RT, RT-nya yang mengelola di masyarakat. Sudah itu datanya masuk, kami ketik di sini. Nah di keluarhan yang mengetik. Jadi saya sampaikan ke Departemen Sosial, ternyata toh kami mau solokan itu 1.583, ternyata keluarnya 1.182. Jadi 400, satu yang terdata. Nah dengan itu kami komplain, masyarakat komplain ke kelurahan. Kenapa datanya? Yang ini selangkan kami kena tahu yang mendata itu kan dari Departemen Sosial. Ini tadi kan kita, ini tadi rapat di atas lah. Rapat di atas, bahwa kami memutuskan itu, orang yang mampu itu dicoret dan yang sudah mendapat PKH itu langsung dicoret, diganti orang yang bujur-bujur yang tidak mampu, yang berhak menerima. Caranya, yang data yang dari Departemen Sosial itu kami rapatkan di atas, mana dapat PKH itu dicoret, atau orang yang tidak mampu, itu orang yang mampu itu dicoret, yang Jaka Ibarat itu orang sugi, empat jua, yang lah. Nah itu dicoret, diganti orang yang tidak mampu, yang bujur-bujur, yang mendapatkan bantuan dari COVID-19. Diharapkan dengan bantuan yang akan diberikan, warga terdampak COVID-19 ini, benar-benar tepat sasaran, sehingga mampu bermanfaat bagi kelangsungan hidup warga kota Banjarmasin. Sementara itu, tumpukan sembako bagi warga kelurahan-kelayan dalam yang terdampak COVID-19 belum juga dibagikan. Lurah beralasan karena belum adanya kepastian terkait uang senilai Rp250.000 yang belum tiba di kelurahan. Beginilah kondisi kantor kelurahan-kelayan dalam Banjarmasin. Hampir seluruh ruang kelurahan dipenuhi dengan tumpukan sembako bagi warga yang terdampak COVID-19. Kondisi seperti ini ternyata sudah ada sejak 4 hari lalu. Lurah kelayan dalam beralasan hal tersebut dikarenakan belum adanya kepastian terkait uang senilai Rp250.000 yang belum tiba di kelurahan. Padahal pihaknya selalu menanyakan hal itu kepada dinas sosial, namun susah dihubungi. Sementara sebagian besar masyarakat sudah mengetahui bantuan PSBB tersebut tidak hanya sembako, namun juga uang tunai. Untuk itulah pihaknya tidak melakukan pembagian sembako tersebut sampai saat ini. Soalnya apa ini mahadangi, dananya itu kenapa? Kan kalau ada ini seharusnya duitnya itu harus ada, jadikan nyaman masyarakat itu tahu. Masyarakat kan sudah tahu bahwa dapat ini, langsung dua duitnya. Nah, duitnya itu payah Rp250.000 saat ini bang? Saat ini belum ada lagi terbit duitnya. Kenapa? Alasannya? Nah, alasannya kami kena tahu kami sudah mau hubungi di Departemen Sosial, selalu HP-nya ditutup. Apa ini? Dampak COVID-nya ada yang tukang ojek, ada yang tukang becak, ada yang bujur-bujur. Karena mampu, pokoklah. Nah, jadi maksud itu, apabilanya jadi lambat dibagi ini, apabilanya semalam itu, ada ini, sama duitnya, kira-kira, kenapa apa-apa ya? Sembako ini sudah lawas keutang, Pak? Sudah petari, petari di sini lah, petari dah. Belum? Belum dibagi? Belum, cuma sekali dibagi. Ya, rapat tadi di atas. Berdasarkan hasil rapat dengan pihak RT, rencananya sembako tersebut terlebih dahulu dibagikan dan uang tunai menyusul, karenanya diharapkan masyarakat memahami hal tersebut. Lurah juga berharap bantuan uang tunai tersebut dapat segera dicairkan, karena sangat diharapkan warga yang terdampak COVID-19, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rijali Apandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton!